Dikini Pak, sesuai dengan yang Bapak ajarkan tadi bahwa ketika kita mendengarkan suatu ajaran baru, kita jangan jadi marah. Nah bagaimana dengan saya, ketika saya sudah mendengarkan ajaran yang selama ini saya dengar dan sekian lama saya percaya, bagaimana saya diankinkan dengan ajaran baru itu Pak? Itu saja Pak. Ya, memang kita harus sadari bahwa ada begitu banyak ajaran. Kitab suci mengatakan bahwa akan ada guru-guru palsu. Kalau ada guru-guru palsu, ada juga nabi-nabi palsu, maka tentu ajarannya juga ada ajaran-ajaran palsu, ada ajaran yang salah, bahkan ada ajaran yang sesat. Salah itu belum tentu sesat, tapi sesat itu sudah pasti salah. Karena orang bisa saja menafsir Alkitab secara salah, tapi kalau dia tafsirannya salah hanya di dalam urusan-urusan yang tidak fundament, yang bukan dasariah, maka tentu itu dianggap sebagai salah. Tapi kalau ajarannya itu melencengnya pada aspek-aspek yang merupakan fondasi dasar iman Kristen, maka kesalahan pada fondasi itu adalah sesat. Misalnya, kalau kita bicara Alkitab, Firman, Allah atau bukan, ini fondasi iman Kristen. Kalau kita bicara Yesus itu Tuhan atau Allah atau bukan, itu urusan fondasi. Doktrin Tritunggal benar atau tidak, itu urusan fondasi. Maka melenceng di situ, itu disebut sebagai sesat. Tapi perjamuan kudus itu mestinya berapa kali setahun. Ada yang bilang tiga, ada yang bilang empat, ada yang bilang tiap minggu. Kalau cuma masalah itu, orang bisa salah saja, tapi tidak sesat. Nah dalam kaitan dengan ajaran, ini penting sekali. Bahwa tidak setiap ajaran itu adalah ajaran yang benar. Setan itu adalah bapak segala pendusta. Dia bisa menyamar sebagai melekat terang. Dan karena itu maka dia bisa memberikan ajaran, atau dia memberikan kepada hamba-hambanya, itu ajaran-ajaran yang kelihatannya adalah ajaran yang benar. Padahal ajaran yang salah. Kalau saudara mendengar ajaran yang salah, atau ajaran sesat, ajaran palsu, jangan pernah berpikir bahwa ajaran palsu itu pasti bentrok atau full tabrakan sama ajaran yang benar. Tidak. Kalau saudara lihat, uang asli 100 ribu warna apa? Warna merah. Kalau ada orang bikin uang palsu 100 ribu warna hijau, laku tidak? Tidak akan laku. Kalau uang palsunya, uang aslinya lebarnya, panjangnya begini, lalu bikin uang palsunya lebih besar, laku tidak? Tidak laku. Kalau begitu, uang yang palsu itu harus dibuat semirip mungkin dengan yang asli. Warnanya mesti sama, tulisannya mesti sama, gambarnya mesti sama, ketebalannya mesti sama. Kalau saudara mau ngeracuni orang, nasi dicampur racun atau racun dicampur nasi? Nasi campur racun atau racun campur nasi? Apa bedanya nasi dicampur racun dan racun dicampur nasi? Bedanya apa? Kalau nasi dicampur racun, nasinya banyak satu piring, racunnya sedikit saja. Kalau perlu tidak kelihatan, tidak berbau. Tapi kalau racun dicampur nasi, racunnya satu piring, nasinya dua biji. Hanya orang bodoh yang mau makan. Setan tidak sebodoh itu. Karena itu jangan berpikir bahwa ajaran salah, ajaran palsu, ajaran sesat, pasti frontal dengan iman Kristen, ajaran Kristen. Tidak, pasti mirip sekali. Nah, maka di sini kita mesti berhati-hati. Kalau muncul satu ajaran, bagaimana saya tahu ajaran yang saya terima itu salah, dan ajaran yang baru saya dengar itu yang adalah benar. Atau jangan sampai justru yang baru saya dengarkan itu yang salah. Yang saya pegangi justru yang benar. Nah, banyak orang tidak sadar di sini, dan itulah sebabnya, maka mereka menelan mentah-mentah apapun yang mereka sudah terima atau sedang terima. Ada nasihat dari Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1. Coba minta tolong dibacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ujilah roh-roh itu. Di dalam ayat itu, roh yang dimaksudkan itu adalah guru atau nabi atau pengajar. Jadi ujilah roh-roh itu artinya ujilah pengajar-pengajar itu, ujilah nabi-nabi itu, atau ujilah guru-guru itu. Nah sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana mengujinya? Atau dengan cara apa kita menguji? Nah, ada sesuatu yang menarik di dalam kitab suci dari orang-orang Kristen. Di dalam kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11, orang-orang Kristen di berea. Dalam kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11, coba tolong dibacakan. Beginilah firman Tuhan, Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Thessalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala ketelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Perhatikan ini, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Jadi cara mengujinya itu adalah dengan menyelidiki kitab suci. Ajaran apa saja yang datang, maka kita harus bisa mengujinya melalui atau dengan mempergunakan kitab suci kita. Nah, kalau ada ajaran sebagus apapun ajarannya, kalau tidak ada dasar kitab suci sama sekali, jangan terima ajaran seperti itu. Atau ajaran yang saudara sudah paham, saudara sudah terima mungkin dari kecil. Tapi setelah dilihat apakah ada ayat Alkitab yang mendukung paham itu, ajaran itu atau tidak. Kalau tidak ada, buang ajaran itu. Ajaran yang harus diterima adalah ajaran yang mempunyai dasar kitab suci. Tapi saudara, harus satu hal yang diperhatikan, kalau punya dasar kitab suci saja, itu belum jaminan. Mengapa? Karena setan pun bisa pakai ayat kitab suci. Bukankah pada waktu setan mau menggoda dalam rupa ular, menggoda hawa di taman Eden, dia datang, bukankah Allah telah berfirman? Jadi setan juga pakai firman. Bukankah iblis waktu mencoba Yesus di Padanggurun, dia bilang, dia bawa Yesus ke hubungan baik Allah, suruh terjun dari sana, sebab ada tertulis mengenai engkau. Tertulis di mana? Itu setan mengutip ayat dari Masmur, Masmur 91. Jadi setan itu mengutip ayat. Mengutip ayat dari Masmur 91, yang konteksnya itu adalah Allah melindungi orang percaya. Kalau orang percaya berjalan-jalan dapat bahaya, jangan khawatir Allah melindungi. Malaikatnya akan menatang engkau di jalanmu. Tapi setan mempelintir ayat ini, ayat itu mengajarkan, kalau orang percaya berjalan dapat bahaya, Tuhan Allah melindungi. Lalu setan bawa Yesus ke hubungan baik Allah, suruh terjun dari sana. Ini bukan jalan dapat bahaya, lalu ditolong Tuhan. Ini namanya cari bahaya. Ini bukan namanya beriman, ini namanya mencobai Tuhan Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebab ada tertulis pula. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi di sini, kalau pertanyaan saudara, bagaimana caranya saya tahu bahwa ajaran yang saya dengar itu benar atau tidak? Pertama, lihat dasar kitab suci-nya. Kalau sudah lihat dasar kitab suci-nya, kalau tidak ada dasar kitab suci, tolak ajarannya. Kalau ada dasar kitab suci yang diberikan, belum tentu benar. Maka di sini harus diperiksa sungguh-sungguh, apakah ada yang bertentangan. Mungkin dia pakai satu ayat, kelihatannya cocok. Tapi ternyata pahamnya, tabrakan sama ayat yang lain. Tabrakan sama ayat yang lain. Maka di sini, betapa penting juga kita memahami yang namanya hermenetik al-kitab atau prinsip-prinsip penafsiran kitab suci, supaya jangan sampai ada ajaran-ajaran yang mempelintir kitab suci untuk memberi dukungan pada ajaran yang kelihatannya benar, tapi salah atau bahkan sesat. Ya.